Apakah draft rancangan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual dapat kita setuju? Ada capaiannya, misalnya di RUTPKS, dia mengatur tentang kekerasan berbasis gender online, walaupun hanya di breken seksual. Yang lebih baik juga dari RUTPKS sudah memasukkan korporasi dengan sangat baik, tapi hanya untuk isu eksploitasi seksual. Yang sebelumnya korporasi masuk tapi untuk semua. Terima kasih telah menonton! Kalau pelecehan seksual non-fisik, gelik aduan itu masuk akal. Tapi kalau pelecehan seksual fisik yang sudah mengarah ke percobaan perkosaan, percobaan eksploitasi seksual, dia harus tidak boleh delik aduan. Ketika misalnya pelecehan seksual fisik menjadi delik aduan, ini bahaya juga. Sehingga harus korban yang, apa namanya, korban dengan traumatik yang luar biasa itu diharus aduin. Apalagi untuk kelompok rentan, misalnya disabilitas, perempuan dengan HIV, pasarakat adat, dan segala macemnya, yang kelompok-kelompok rentan atau perempuan dengan kebutuhan khusus tertentu, gitu ya. Itu akan jadi kerentanan khusus sih kalau dia harus nilik aduan.